Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di Harisasa jam 2 sampai jam 3 di PGG SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di Harisasa jam 3 di PGG SMP YPI Pulau Gadung Dan melalui kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Bertemu kembali bersama Ibu di sini di PGG WPI Belajar Online Gak Masalah. Hari ini materi yang akan kita pelajari tentang resep makanan atau masakan dari hasil kernak. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Siapkan buku dan alat tulis masing-masing ya. Sudah siap semua? Bagus. Langsung kita mulai ya. Anak-anak, hari ini Ibu mau memberikan resep. Tapi sebelumnya, Ibu mau menggelaskan dulu tentang apa itu resep masakan. Kenapa? Beberapa hari yang lalu, Ibu memberikan tugas untuk masing-masing membuat atau mencari resep dari hasil ternak. Baik itu ternak ikan maupun hasil ternak di belakang yang lain. Misalnya ada sapi, ada kebo, ada kambing, ada bebek, ada ayam. Itu yang jelas dari hasil ternak. Tapi, ternyata beberapa di antara kalian itu belum paham apa yang dimaksud dengan resep masakan. Ya, ternyata mungkin kalian kurang memahami bahwa sehari-hari yang kamu olah atau orangkuamu olah di rumah, Itu adalah yang disebut dengan resep. Jadi, resep itu cara mengolah bahan makanan mentah menjadi bahan makanan matang yang biar paji. Kenapa kamu harus tahu supaya kamu tidak hanya bisa makan tapi tidak tahu asal-usulnya, tidak tahu bahan yang dibuatnya. Ini kebanyakan kamu cuma makan doang. Misalnya kamu belajar makanan. Beli makanan, enak gitu. Tapi, kamu tidak tahu makanan yang kamu beli itu dibuat dari apa dan bagaimana cara membuatnya. Nah, cara membuatnya itulah sampai dengan bisa dimakan itu yang disebut dengan resep masakan. Itu harus tahu ya, orang sehari-hari kamu makan makanan kok. Nah, ada enak yang punya cita-cita kepingin jadi resep? Itu harus paham tentang cara mengolah, cara mengajikan, cara menyiapkan dari suatu makanan. Jadi, apa yang kamu mau makan, kamu harus tahu dulu. Barang apa ini, makanan apa ini? Bahannya apa? Bumbunya apa? Bagaimana cara mengolahnya? Atau dikupas dulu, atau dikupas dulu, atau direbus dulu, misalnya. Ya, itu kamu harus tahu. Jangan sampai kamu makan makanan, makanan apa itu? Gak tahu, Bu. Tapi enak rasanya. Nah, itu namanya kamu gak paham. Jadi, itu beberapa dari kalian ternyata kemarin tigas dari ibu itu gak bisa kamu ngertiin, gak bisa kamu pahami. Jadi, untuk itu, supaya kamu belajar lagi bagaimana mengetahui hasil daripada olahan, baik olahan orang lain yang kamu beli, atau olahan orang tuamu, atau justru olahan diri sendiri, atau kamu sendiri. Supaya kamu tahu. Nah, ada yang kamu mau tanya gak tentang resep itu? Ada? Oke. Ibu, aku ingin tahu nih, Egy Mawalana. Egy Mawalana kemarin dikupasannya ada berapa? Dapet resepnya berapa? Egy Mawalana kemarin dapet resepnya berapa? Ada berapa resep dari hasil ternak itu? Ya? Lima? Oh, yaudah. Ini itu dari ternak apa itu? Ikan? Perikanan? Ikan? Atau dari ternak? Hewan? Hewan, misalnya dikun apa itu? Dari jaring? Dari jaring-jaring. Dari jaring-jaring. Dari jaring-jaring. Ya, oke. Ibu, lanjutkan. Ibu berharap nanti kamu mempraktekkan apa yang ibu berikan resep ini ya. Jadi, ibu mau memberikan resep. Tolong dipraktekkan di rumah. Boleh secara sendiri-sendiri. Atau boleh kelompok. Tapi ibu gak bisa menunjuk kelompok kalian. Kalian cari kelompok sendiri dengan teman yang terdekat. Tidak harus satu kelas. Ya, yang penting nanti pada waktu disajikan, dipoto, kamu sebutkan nama kelompoknya. Si A, kelas 9B, si C, 9B. Karena yang dekat itu ya. Jadi, tidak boleh, eh tidak harus satu kelas. Jelas ya. Itu nanti akan diberikan resepnya. Nah, sekarang siapkan bukunya. Tulis resep yang dari ibu ini. Reset-resep yang sudah ibu terima kemarin. Rata-rata dari hewan. Ini bagi dari ayah. Kali ini ibu mau memberikan resep masakan dari ikan bandeng. Dari ikan bandeng. Jadi, Apa itu resepnya? Yaitu asam-asam pedas ikan bandeng. Asam-asam pedas ikan bandeng. Jadi, Laksanya sudah dilahirkan di sini. Asam-asam pedas ikan bandeng. Hidangan ini biasanya cocok dihidangkan untuk santap siang. Sebab sensasi asam dan aksen pedas pada bumbu. Membuatnya terasa begitu segar di santap tengah hari. Mari kita simak resep ini untuk mengetahui bagaimana cara membuatnya. Asam-asam pedas ikan bandeng. Dibu-duanya ya. Dibu resepnya asam-asam pedas ikan bandeng. Sekarang bahan-bahannya. Bahan-bahannya. A. Bahan utama ikan bandeng. Bahannya bahan utama adalah ikan bandeng. Dua ekor bandeng segar. Atau satu, boleh. Dua ekor bandeng segar. Atau satu, boleh. Sebelum ini dilanjutkan, dengerin dulu, nah. Jadi, kalau misalnya suatu saat nanti kamu membuat ikan bandeng ini. Satu. Berarti bumbunya separuh-separuh dari apa yang disediakan sekarang ya. Karena resep sekarang yang dibuat itu adalah resep untuk dua ekor ikan bandeng segar. Jadi, bahannya tadi ikan bandeng segar, dua ekor. Kemudian, satu sendok teh air jeruk nipis. Setengah sendok teh jarang. Kalian, jangan ditulis. Jangan salah ini. Ibu ulangi, bahannya adalah dua ekor bandeng segar. Satu sendok teh air jeruk nipis. Setengah sendok teh garam. Itu bahannya. Kemudian, bungu-bungu. Dua buah cabai hijau dipotong-potong. Dua buah cabai hijau dibakar, dipotong-potong. Seratus gram kelinding yuluk dipotong. Seratus gram kelinding yuluk dipotong. Sepuluh lembar daun jeruk. Sepuluh lembar daun jeruk. Buang tulang daunnya. Dua buah cabai hijau merah bakar. Kemudian dipotong. Jadi, cabai hijau merah dan cabai hijaunya tadi dibakar ya. Kemudian dipotong. Lima belas buah cabai rawit merah dimemarkan. Lima belas buah cabai rawit merah dimemarkan. Artinya ditumbuk. Tiga setengah sendok teh garam. Tiga setengah sendok teh air jeruk nipis. Empat setengah sendok teh gula merah disisir. Lima puluh gram kemangi. Ambil daunnya saja. Lima puluh gram kemangi. Ambil daunnya saja. Seribu mililiter air. Seribu mililiter air. Sekarang bumbu yang harus dihaluskan. Bumbu yang harus dihaluskan. Enam bukir bawang merah. Dikupas. Tiga bukur kemiri. Tiga bukur kemiri di sanggrei. Setengah sendok teh ketumbar. Dua siung bawang putih. Ini dihaluskan. Dikupas. Enam bukur bawang merah. Tiga bukur kemiri di sanggrei. Setengah sendok teh ketumbar. Dua siung bawang putih. Dihaluskan. Sekarang cara mengolah. yang pertama ikan gandeng dibersihkan dibuang sisiknya dibuang sisiknya sampai bersih pakai pisau tentunya ya buang sisik ikan gandeng itu jadi dari ikan gandeng itu dibersihkan dulu dibuang sisiknya sampai bersih bolak baik ya dari kedua belah sisiknya setelah ikan dibersihkan setelah ikan dibersihkan dari mulai kepala sampai ke ekornya maka dibulas pakai air yang bersih jadi setelah dibuang sisiknya dibulas pakai air yang bersih setelah menyelesaikan membuang sisik ikan bolak balik dari kepala sampai ekor kemudian sekarang bersihkan insang tahu gak insang? insang itu insang bukan insang insang itu yang ada di kepala ikan itu biasanya kotor perlu dibersihkan atau bisa juga bisa juga insangnya itu dibuang setelah ikan insangnya bersih maka jeruan ikan bagian perut ikan dibersihkan menggunakan siswa dapur yang setajang ini harus berhati-hati dibulang perut ikan kemudian diambil bagian dari dalam ikan itu itu biasanya ada usis ada kalau ikan bagian itu juga ada apa tuh kayak semagam dalem gak ada itu dibuang semua bersih jadi semua kotoran yang ada di perutnya dibuang tanpa bersih dan dibulas berkali-kali ya supaya tidak bau anus setelah itu pisahkan bagi ikan dan tulang ikan kenapa? kita akan membuat asem asem pedas bandeng tanpa tulang jadi jadinya nanti tulangnya dibuang dipisah buang semua diri-diri karena dirinya itu harus sekali ya kadang-kadang ada di dalam daging-daging selanjutnya lumuri ikan bandeng dengan garam dan air jelup nipis secara merata jadi diambil dagingnya setelah tulangnya dibuang dilumurin dengan garam dan air jelup nipis sampai rata kurang lebih 15 menit untuk menghilangkan bau anus yang menempel pada ikan jadi dilumurin pakai air jelup nipis berikutnya cara membuat asem-asem pedas ikan bandeng langkah pertama satu setelah ikan dibuangkan dan dilumur 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 di atas sekarang dilumur dilumur dicampurkan dengan daun jeruk dan daun salam ke dalamnya dalam daging bandeng kedua setelah itu dibuangkan campuran bumbu di atas kompor dengan menggunakan wajan atau panci lalu masak hingga hari jadi sudah dicampur dengan air yang sudah disiapkan diletakkan di atas kompor kemudian dibuangkan sampai matang berikutnya setelah tuah bumbu mengeluarkan aroma yang harum dan segar selanjutnya baru masukkan ikan ke dalam sambil diaduk-aduk bumbu bumbu merusak dan matang berikutnya berikutnya mengeluarkan diangkat silahkan masukkan ke mani ke dalam ke dalam bersama dengan air hidup nipis untuk menambah selera dan membuat aroma semakin beda atau semakin lebih enak sampai temani lagi itu tadi cara mengolahnya sekarang cara mengajikan atau kemasan setelah ikan matang silahkan angkat ikan dan sajikan ikan ke dalam mangkok saji untuk kemudian siap bisa dihidangkan disajikan ke dalam mangkok saji untuk dihidangkan kemasan wadah penyajian tidak berbau sehingga tidak mengaruhi atau mengudah rasa dan menggunakan alat yang sesuai dan kemasan warga penyajian memiliki kekuatan sebagai tempat peluduk tangan olahan artinya tidak rusak dan tidak gampang misalnya layu kalau menggunakan daun bisa layu cepat layu bahan kemasan atau warga penyajian mudah didapat sekarang terutam berlaku-laku untuk kemasan itu banyak sekali didapat dan kemasan penyajian aman dan bersih tidak menggunakan alat yang dapat merugikan ini tempat penyajian atau penyajian untuk ikan bandung yang biasa digunakan masyarakat terbuat dari daun kertas plastik atau kaca jadi itu tadi resep untuk membuat asem 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 pedas ikan bandung nah sekali lagi ibu beritahukan jadi resep itu adalah cara membuat olahan bahan mentah menjadi makan jenis 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 disiapkan dan disajikan di dalam tempat yang sesuai penyajian untuk disantar jadi itu namanya resep jangan salah kalau kamu kemarin ingin menyebutkan namanya doang sehingga enggak tahu apa isinya itulah tadi resep yang ibu berikan untuk dipraktekkan minggu depan jadi kalau kemarin kamu hanya membuat resep apa memilih resep doang yaitu resep dari masih pernah dan sebagian besar kamu hanya menunjukkan dari daging dan ayam sekarang yang harus kamu buat adalah resep yang dari ibu ini yaitu resep bandeng asam-asam pedas asam-asam pedas bandeng sama aja jadi kalian kerja berkelompok ingat catatannya sudah dilihat itu yang bener jangan kasih salah kerja berkelompok boleh 3 paling banyak 5 orang yang penting temen dekat jadi jangan kamu nyari temen yang jauh gak boleh ya boleh lain kelas asal nanti disebutkan nama dan kelasnya membuatnya membuatnya boleh satu tapi kalau bisa dua yang gue maksudkan kalau bisa dua sesuai resep ini kalau kamu membuatnya satu berarti resep ini harus dikurangi separuh-separuh ya harus dikurangi separuh-separuh makanya membuatnya dua supaya gak mengurangi resep nanti rasanya suka berubah jelas ya jadi minggu depan tugasnya membuat asam asam bandeng sedas di foto kemudian dikirimkan ke WA ibu hari 1 ini gak boleh telat ya gak boleh mundur misalnya dikirim hari 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 selesai selama satu minggu masih teruk sampai jam 9 sore jadi kalau kamu mau bikin sendiri silahkan diri satu tapi kalau kelompok dua terus ikannya buat siapa ya buat kami makan rame-rame tentunya ya maksudnya masakannya dipoto terus fotonya dikirim ke ibu bukan gandung yang dikirim nah itu kan tadi udah dikasih resepnya baso lagi ya resepnya tadi ya kan tadi kamu nulis ya nah sudah nulis nanti gak bisa kan tadi ibu berikan resep itu untuk dibuat untuk praktek kalau kemarin kamu nulis resep beberapa resep dan yang untuk supaya kamu tahu hasil peternak hasil peternak apa yang bisa diolah ya jadi yang dikirim ke ibu itu foto hasil kami praktek bukan makanannya bukan makanannya jelas ya oke asem-asem pedas nah kamu gak mau perhatikan berikan materi pembelajaran untuk hari ini semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini ibu berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu teman dan bapak ibu ibu kita bertemu kembali minggu depan di TGT WPI belajar online gak masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk mas sebelum kita mulai pembelajaran mandi kita berdoa terlebih dahulu selamat menikmati